Kembali lagi di Pagi-Pagi, semangat! Kita sudah rangkum nih beberapa percobaan fung sains yang pernah dicoba di pagi-pagi. Apa saja ya percobaannya? Kita lihat keseruannya yuk! Ya, fung sains yang pertama Profesor Vesti. Ya, Profesor Andre. Saya akan mencoba memberikan sebuah percobaan, yaitu dengan menggunakan dry es. Dry es, dan ini air sabun ya? Dan ini air sabun ya, air yang sudah diisi dengan sabun. Jadi namanya air sabun. Anda akan membuat bubble dry ice, tapi beda yang kayak kemarin ya? Beda, ini bubble dry ice-nya berbeda dengan yang seperti kemarin ya. Gampang saja air sabun ini ditaruh di lampu adah seperti ini, lalu kemudian ditaruh lagi seperti ini untuk menghindari limpahan atau letupan-letupan ya. Karena dry ice ini akan kita masukkan ke sini dan dia akan mengeluarkan sebuah letupan-letupan. Wah, lucu sekali. Coba dipraktikkan langsung, dokter. Anak-anak pasti suka ini rumah ya. Eh, Profesor? Kita coba ya. Wah, lagi 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 lagi, Prof. Dingin ya? Ya, harusnya pakai satu tangan, Prof. Ini, Prof. Wow, lihat. Semakin hari semakin naik. Wah. Lebih baik begini saja, Prof. Seru. Wow, 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 wow. Wih seru, hai. Saya malah senang loh. Wah iya, wah, wow, wow. Anak-anak pasti suka bermain ini. Saya malah giring juga nih. Bagus ya Nah kenapa menjadi seperti ini Jadi Teorinya adalah ketika dry ice dimasukkan Kedalam air yang sudah dicampur sabun Proses sublimasi Dari dry ice tersebut akan semakin cepat terjadi Dimana Dry ice akan berubah menjadi awan kabut Yang memiliki tekanan Efek hasil dari sublimasi tersebutlah Yang dapat menciptakan gelembung-gelembung busa sabun Kok bisa sih pro? Ya bisa dong Oh yeay Sabat ini adalah Menyalakan lilin di dalam gelas Sudah kita lakukan Nyalakan lilin dalam gelas Ya silahkan Ada yang apa lagi Jadi memang ini Menantang sabat-sabat pagi Kita menjawab tantangan sabat pagi Menyalakan lilin di dalam gelas Lihat kita sudah menyalakan lilin di dalam gelas Mungkin maksudnya bukan itu Tapi bagaimana cara mematikan lilin di dalam gelas Tuh Tanpa ditiup Ataupun menggunakan air Saya akan coba mematikan dengan menggunakan dry ice Saya ambil beberapa dry ice Taruh disininya Samping Di sisi-sisinya ya Di sisi-sisinya saja Lihat apa yang terjadi Lagi kali ya Ya enggak Nggak habisin waktu ya Mati Mati Tapi kita buat percobaan lagi Kok bisa begitu ya Ya bisa dong Sebentar ya Ketika saya menyalakan korek Mati Karena memang biang es ini merupakan karbon dioksida padat Jadi sih dry ice ini Kandungan karbon dioksidanya bisa mengusir gas lain Nah salah satunya adalah oksigen Sehingga dengan tidak adanya oksigen Maka api tidak akan menyala Jadi ketika gini profesor Tanya saya nyalakan api Dia sudah mengalirkan dry ice ini Ya 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 Jadi dia mengusir si api tersebut Musir Hus Hus Sana Sana Ya itu Hah Sudah jadi Sudah jadi Sudah jadi Tapi memang ini seperti itu Yang ini dulu ya Kok bisa sih Ya bisa dong Oh ya 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 Oh saya sudah mendapat jawaban Oke sudah Sudah Nampak terkejut ya Tersiok ya Tapi Iya Tapi Ini bisa dicoba di rumah Oke nanti aku coba Siapa tau kalau Alia ulang tahun Belum bisa tiup lilinnya Aku taruh dry ice Tuh betul Amat Lebih amat Tapi ini juga dari tadi Saya menunggu percobaan Yang akan saya lakukan Ini saya sudah memanaskan air panas Setelah itu Saya ini akan membuat Ice geyser Ice geyser Jadi kayak Luapan-luapan lah ya Bagaikan Mercon atau semburan gitu Oke Dan saya Ini air panas ya Ini air panas Dan saya butuh Botol ya Ya itu dia Botol ini Oh bisa ya Bisa langsung Feeling Feeling Ya bagus feeling Anda so good ya Udah itu aja butuhnya Itu ya Oh iya Terima kasih ya Pak Caya Ini saya akan isi lagi dengan Dry ice Aduh untung deh AC nya dimatikan Aduh Gak tau apa yang dingin banget ya Jadi memang gini Profesor Sarwenda Ini percobaan-percobaan Yang mudah sekali Dilakukan di rumah Dan juga Harap kalau anak-anak Bisa Dalam pengawasan Pengawasan orang tua Saya akan tuangkan Air panas ini Kedalam botol tersebut Hati-hati Ini air panas Lihat Wah Iya Ini ice baser Namanya Dia menyembur Lihat semburannya Wah Caranya membuatnya Gampang Kok bisa sih Ya bisa dok Oh Iya Terima kasih atas keadaan Terima kasih ya Saya semua membawa Lilin Lilin Dan kita sudah berhasil melakukannya Baik Saya akan membuat Percobaan ya Profesor Andre dan Profesor Sarwenda Oh kayak cacing Oh ini cacing yang dikeringkan ya Didingin ya Ya ini kan Toewewe Ini tampak toewewe Oh toewewe Dan ini pun tampak Raku ya Fragile Saya akan membuat ini menjadi Strong Jadi kuat Jadi kuat Jadi kuat Bahkan ketika dihancurkan Dengan benda keras Dia tetap kuat Percobaannya adalah Dengan menggunakan Ini apa Apa itu Ini dry ice Ini menunjukkan yang ini Oh Yang ini Yang ini Yang ini etanol Ini etanol Ini etanol Dan juga dry ice Ya Saya akan mencampur etanol Dengan dry ice Ya Dan kita akan cempluskan Benda ini Ya Pertama ini dry ice Akan saya siram dengan etanol Itu Sejenis Buat yang kuku kan Bahan kimia Ya Buat yang kuku Akan saya cempluskan Dry ice Apa yang terjadi Dan saya akan celupkan Cacing-cacingan Cacing-cacingan ini Jadi apa dia Bawanya Oh bawanya Ya Etanol Jangan dicium ya Buat yang mau mencoba Ini jangan dicium Makanya untuk anak-anak kecil Yang melakukan percobaan fun science Pun harus ditemani oleh yang dewasa Ya Hati-hati ya Apa lebih enak Terigu gak pake Eh awas rambutnya Oh iya Oh iya Nanti rambutnya jadi soteng Sebentar Kok susah ya ngegali ini ya Oh ini Karena dia udah strong kali Nah ini dia Wah iya Kok Tidak apa-apa Tidak apa-apa Dia hanya keras aja Oh iya jadi keras ya Coba anda geprek nih Kok Lihat Oh udah keras Dan bisa loncat-loncat ya Langsung kecah udah ya Ini saking setrongnya ya Saking setrongnya Ini adalah proses Pembekuan secara Itu itu emang belum diituin Belum diituin Belum diituin Belum diituin Jadi masuk ke dry es dia jadi kuat Jadi keras Jadi campur metano Oh iya Dia keras Jadi keras juga Padahal kalau bunga biasa Coba dipukul Coba pukul Biasa Embek Keras Bisa sih Ya bisa dong Oh iya Profesor Panta Dan Profesor Filza Mau bikin Ice Volcano Betul Mana coba alat-alatnya yang mana Ini ya Ini Terus Deterjen Deterjen Soda Soda kue Soda kue Dan ini Citron Citron Coba kita mulai dulu Dari mana awalnya Apa dulu citron dulu Pertama kita akan melakukan Deterjen Deterjen dulu Deterjen dimasukkan ke Volcano yang terbuat Dari Fledo ya Fledo Nah kita bikin Volcano Dari malam Lilin Atau Pledo Masukin Berapa sendok Dua Dua Filza entah bikin yang ini ya Cobaan yang ini ya Dua Dua aja ya Terus Masukkan lagi Apa Soda Soda kue Paling soda Soda kue berapa Sendok Empat Empat sendok Nah jangan lupa ya Ini piringnya dilapisi Almonium foil Coba sekarang Citron Kita tuangin aja dulu ya Kita lihat ya Oke Gunung berapi Gunung berapi Melty Volcano nya Tumpang Ice volcano Ini kayak Apa ya Gunung Fuji ya Ini Ice nya lah ya Iya Jadi bilang Kalau bisa sih Iya Bisa dong Nah itu tadi percobaan-percobaan Dry ice nya Sahabat pagi Seru ya Ngomong-ngomong Kalian tau gak nama Penemu ikan mujar Pertama kali Kita bahas lain satu ini ya Tetap di pagi-pagi Semangat